Intro Suasana panas di kerajaan Majapahit Suasana belirung makin dipenam kegelapan Hanya napas-napas yang memburu keras bagai kuda terpacu Diam-diam baginda Karata Cosa memuji sikap yang jujur dan tegas dari Adipati Tuban itu Kata-katanya amat menegaskan Di luar kesadaran diam-diam baginda mulai tembus angin baru Dan pintu hati baginda pun mulai bergetar Perhatiannya mulai mengarah pada pengangkatan nabi Dalam laut muda diduka tetapi hati manusia suka diraba Tidak semua benda yang bergemerlap itu tentu emas Tidaklah selalu ucapan yang mereduh nadanya itu mengandung tujuan suci Ucapan lembu suara yang bernada setengah bersenandung itu Sukar dimengerti sasaranya Jangan bersenandung seperti angin lalu Bicaralah terus terang saja paman Lawe bersedia mendengar Yang aku maksud manusia itu makhluk yang paling aneh Paling bernafsu, paling angkara Hari mau buas apabila sudah kenyang memakan seekor lembu Tentu sudah puas Tetapi lain hal dengan manusia Belum punya harta ingin mencari harta Tetapi setelah punya harta ingin menumpuk sampai setinggi gunung Yang rendah pangkat ingin meraih kedudukan tinggi Setelah mendapat perangkat tinggi masih tetap ingin merengkut kedudukan yang paling tinggi Bahkan kalau mungkin Menjadi raja di raja Demang lembu suara Tertarik ronggolawe dengan wajah merah padan Rupanya Adipati tuban itu sudah tak dapat mengendalikan diri lagi Dipanggilnya lembu suara dengan sebutan pangkatnya sebagai demang Bukan sebagai paman Dengan begitu ia hendak mendapatkan lembu suara sebagai sesama menteri kerajaan Baliklah dada ronggolawe dan beriksalah hatinya berbulu atau tidak Ronggolawe segera membuka bajunya dan membungkus dada ke arah lembu suara Menentang suasana balirung mulai berisik Dengan suara bisik-bisik dari segenap menteri Ya kak Lalewe jangan berlebih-lebih ulah Cepat baginda berseru Tidak ada orang pun yang meragukan kesetiaanmu Sekarang tegaskan pendirianmu Adakah engkau tetap memburu atau menujui pengangkatan Nabi Mohon paduka berkenan melimpahkan kemurahan kepada diri hamba Meskipun paduka menintahkan hukuman pada hamba Hamba tetap rela kalau Nabi diangkat sebagai fatia amang ke bumi Paduka telah menyaksikan sendiri betapa tandang-tanduknya dahulu Ia anggot mengecewakan Bodoh Lemah Rendah hati Penakut dan tak memiliki kewibawaan Apabila dia yang memegang tempuk pemimpin negara Pasti akan merosotkan kedudukan negara Kemudarakan kewibawaan paduka Balirung Majapahit tergetar bagai dilanda gempa Beberapa menteri dan senopati gemetar tubuhnya Seandainya tidak dihadapan sang Prabu Mereka tentu sudah bergerak menghajar Ronggolawe Baginda sudah memberi kelonggaran amat besar Tetapi rupanya Ronggolawe tetap kurang usila Bahkan bersikap congkak Karena dilanda kemarahan Para menteri dan narap raja kabur faham Sehingga untuk beberapa jenak mereka tak tahu apa yang harus dilakukan Kakak Nabi tentulah engkau tersinggung dengan kata-kataku tadi Seru Ronggolawe Kepada Nabi yang masih terpukau Tetapi hendaknya engkau suka menarik dari setajam antara urusan pribadi dengan urusan negara Kita kawan lama, kawan seperjuangan Kita pun tak pernah berselisih, tak pernah saling dendam Sebagai kawan, Ronggolawe bersedia membela mu dengan segenap jiwa raga Tetapi dengan urusan negara terpaksa aku harus meletakkan kepentingan negara di atas hubungan pribadi Betapapun pahit dan tajam kata-kata yang kulontarkan tadi Namun hal itu suatu kenyataan Kuterima engkau sebagai kawan baik Tetapi tak kurelakan engkau menjabat pati amanku bumi kerajaan Majapahit Ronggolawe berhati memperhatikan Nabi Tampak wajah pati Nabi pasang surut cahayanya Sebentar merah tegang, sebentar pucat sunyi Sekiranya engkau marah atas ucapanku dan mendendam kepadaku Aku takkan mengunduh Setapakun dari peratanggung jawaban Bila dimana ada pada saat apapun juga Siang atau malam Ronggolawe siap menghadapimu Seketika menggigillah tubuh pati Nabi Mendengar tantangan yang langsung ditunjukkan kepadanya itu Gerhamnya berderuk-deruk Wajahnya merah membara Serentak ia hendak penyambut tantangan lawe Tetapi baru kaki hendak diayun Suatu pertimbangan lain melintas dalam benaknya Peratanggaran mulut apalagi perkelahian dihadapan raja Diagap suatu perebutan yang merendahkan derajat sang Prabu Sebagai seorang pati Nabi faham akan segala hukuman Dalam undang-undang kerajaan Majapahit Barang siapa dalam kemarahan memaki-maki orang lain Memporak-polak cocot badan Kapal, makanan, tinggal laku Kelahiran, golongan, kepandean Pengetahuan orang lain Maka orang itu dianggap melakukan wak prayusya Dan apabila orang itu sejajar tingkat kelahiran Dan kedudukan dengan orang yang dihinanya itu Maka ia akan dikenakan denda satak selawih Atau uang 250 Ronggolawe dianggap menghina dirinya Dan karena itu dapat dikenakan tuntutan wak prayusya Dan karena ronggolawe sederajat dengan dirinya Maka hukumannya pun hanya denda sebanyak satak selawih Semakin pikiran nabi dan serentak bangkitlah kemarahannya Tidak, ia tak puas dirinya dihina habis-habisan oleh lawe Dengan hukuman denda semurah itu Kemanakah ia harus menyembunyikan mukanya Atau cuma ohan yang akan dilontarkan Sekalian menteri Tanda Gusti dan Arab Raja Dalam kerajaan Macapahit Seketika nabi hendak bangkit untuk menjawab tantangan ronggolawe Kalau perlu ia siap membelak kehormatannya dengan senjata Darah pati yang rambutnya mulai berhias uban itu mendidih Nabi memang memiliki kelebihan dalam menilai dan mengadakan pertimbangan terhadap sesuatu soal Oleh karena sifat-sifat itulah Maka ia selalu bersikap hati-hati Baik dalam ucapan maupun tindakan Setiap langkah dan tindakan tentu selalu dipertimbangkan akibatnya Sikap hati-hati itulah yang menyebabkan ia seperti orang penakut Dan tak salahnya kiranya seorang jantan seperti ronggolawe Yang berangsang itu menganggapnya seorang pengecut Tetapi sesungguhnya nabi seorang ahli pikir yang berpandangan jauh Seorang yang lambat dan rela menderita hinaan maupun serangan Tetapi tak pernah terlambat untuk melakukan pembalasan Tak pernah seorang musuh dapat lolos dan jaring cengkramanya Macam tangan ikan gurita yang meraih sang korban pelahan Lunak tetapi mematikan Pada saat nafsu amarah hendak menguasai ruangan hatinya Terbitlah secercah gagasan Jika kulayani tantangan lawe walaupun jelas dia yang mulai duluan Tetapi aku pun tentu aku terlumur kesalahan Kalau kudiamkan saja si congak itu sendiri bertanggung jawab Bukan hanya melakukan tindak Wakta Yusha Tetapi lebih dari itu Dia tentu dianggap menghina raja Menghina seluruh menteri, tanda, gusti, bupati, senopati yang hadir Sidang agung yang dipimpin raja merupakan kekuasaan tertinggi dalam kerajaan Majapahit Mengacu sidang berarti mengacu negara Hukum bagi pengacu negara adalah mati Demikian dengan pengakuan sebagai patih amang ke bumi Menentang keputusan raja berarti memberontak Hukumannya ditumpas Setelah memberhitungan untung ruginya Akhirnya ia batalkan niatnya Cepat ia menghapus kecamukan amarah Lalu mengarahkan pandangan matanya ke arah baginda Menuntut keadilan, sekalian menteri hulubang makin gemetar Negeri mereka mendengar ucapan ronggolawe yang makin memarahkan kecongakan dan keliaran Tubuh Anambrang, senopati seberang laut atau yang terkenal sebagai senopati pamalayu Menggigil kepanasan Tubuhnya serasa terbakal operai api kemarahan Namun ia masih dapat menahan diri Ia tak mau melanggar tata sila Dengan Dharma Raja, kepala aliran Saga Masjiwa Yang dalam pesawakan agung itu Segelah melerai Anggur Adipati, sukalah Tuhan bersabar ingatlah Saat ini sedang berlangsung perapataan agung yang dipimpin oleh baginda sendiri Apabila Tuhan bertindak melanggar tata sila Tuhan menghina raja Baiklah Tuhan renungkan akibatnya bagi para angutan keluarga Tuhan Beberapa pembesar pun menduduki pernyataan sang pahmaraja Mereka pun berusaha sudah tersaingi kemarahan Ia tak puas karena pernyataan mengenai Nambi Tidak mendapat kesambutan yang layak Bahkan Nambi yang terang-terangan dihina dan ditanjungkan pun Tetap bersikap membeku Laksana bangawan berantas di mujim hujan Meluaplah kemarahan Adipati itu Kemarahan sering membuat pikiran orang gelap Menghanyutkan kesadaran yang jernih Larai pendeta utama Brahma Raja Yang mengingatkan tentang keselamatan keluarga Ronggolawe Telah salah ditafsirkan sang Adipati Ia anggap kepala pendeta itu memberi ancaman halus tersentak Meluaplah darah Adipati itu Tuan Brahma Raja serunya lentak Jika Tuan mengira Bahwa kedatanganku kemari ini Dengan membekal angan-angan menyelamatkan jiwa lawe dan keluarga ku Tuan hilaf Kalau hanya begitu tujuanku Mengapa aku perlu menghadap kemari Bukankah lebih enak tinggal di kadipatan saja Tetapi Ronggolawe adalah seorang hamba kerajaan yang sadar Bahwa pangkat dan kenikmatan hidup yang kuperoleh sekarang ini Adalah berkat pengabdianku kepada perjuangan baginda Darahku adalah perancuri Jiwaku adalah perjuangan Nafas-nafasku pengabdian Dan hidupku adalah untuk membela dan menegakkan negara Majapahit Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Atau ada kata-kata yang kurang tepat Tetap dukung channel Babat Nusantara Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru Dari channel Babat Nusantara Saya pamit Rahayu Rahayu Rahayu